Pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya setelah PD Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di Pembilu 2024 Ketua Mumpartai Garindra Prabowo Subianto langsung tancap gas bergerilya ke para Purnawirawan Niat mantar rival Joko Widodo yang kemudian diangkat menjadi menteri pertahanan itu maju kembali sebagai calon presiden di Pembilu 2024 mendatang didukung para Purnawirawan Beberapa hari setelah lebaran Prabowo Subianto datang menemui sejumlah Jenderal Purnawirawan Silaturahmi awal dilakukan Prabowo dengan menemui laksamana Purnawirawan Widodo AS lalu dilanjutkan bertemu Trisutrisno hingga Wiranto Tidak lama setelah melakukan roadshow ke sejumlah Purnawirawan Jenderal, Prabowo langsung mengumpulkan ribuan Purnawirawan di Yogyakarta Sejumlah Purnawirawan Jenderal hadir, antara lain mantan Panglima Abri Wiranto dan mantan Kepala Staff TNI Angkatan Darat Subagio HF Selama pertemuan berlangsung, Prabowo dieluk-elukan ribuan Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya yang mendukungnya kembali maju sebagai calon presiden di Pemilu 2024 mendatang Di hadapan Purnawirawan, Prabowo juga menyinggung soal sindiran-sindiran dari sejumlah pihak terhadap dirinya Yang dinilai tidak kapok berulang kali maju pilpres tapi selalu gagal Prabowo menegaskan dirinya tidak kapok maju pilpres karena sejak awal masuk militer dididik untuk tidak menyerah Prabowo ini sudah berapa kali kalah masih mau maju lagi Dia tidak tahu bahwa Prabowo Subianto adalah pejuang merah putih Saya dididik Saya dididik dari hari pertama sebagai prajurit Oleh pelatih-pelatih saya Oleh senior-senior saya Oleh angkatan 45 Saya dididik Tidak mengenal menyerah Sementara itu, mantan Panglima Abri, Jenderal Purnawirawan Wiranto yang hadir dalam pertemuan itu Mendukung juniornya itu maju kembali dalam Pemilu Presiden 2024 mendatang Wiranto yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden itu mendukung penuh langkah Prabowo Meskipun sudah beberapa kali kandas di Pemilu Presiden Menurutnya, Prabowo harus kembali ke medan pertempuran di Pemilu Presiden 2024 mendatang Biar badan hancur lembur Artinya, kita tidak boleh menyerah Kita tidak boleh istirahat Kita tidak boleh lupa bahwa perjuangan belum selesai Biar badan hancur lembur Kita tetap bertempur Saudara sekalian Tentu banyak yang mengartikan Bertempur itu lawannya siapa Bertempur senjata-senjata sudah enggak musim lagi Tapi tadi sudah dijelaskan Pak Prabowo Jelas sekali bahwa Kita bertempur melawan ketidakadilan Ketidakjujuran Ketidakbenaran Gerilya politik yang dilakukan Prabowo ke para Purnawirawan diakini Sebagai bentuk keseriusannya maju kembali sebagai calon Presiden Apalagi, dalam beberapa kesempatan Prabowo menjawab secara lugas menolak wacana ataupun tawaran Sebagai posisi calon wakil Presiden Tim Liputan Media Group Network